yo balik lagi di yuto anime Indonesia kali ini yuto anime bakal ngasih info kalian dari dunia manga yaitu dari manga jujutsu kaisen ini sumbernya yuto dapat dari jurnal otaku.com kita lihat disini judulnya jujutsu kaisen capai 50 juta sirkulasi manga siapkan situs khusus untuk arc shibuya ya seperti yang kalian tahu jujutsu kaisen adalah salah satu manga dan anime yang cukup populer yang dibuat oleh GG Akutami sebelumnya seperti yang kita tahu jujutsu kaisen season itu baru menyelesaikan season pertamanya dan tentu akan kita nantikan season selanjutnya dan untuk kali ini yuto bakal ngebahas dari sisi manganya kita lihat disini dari artikel ini suwesa melaporkan tahun Senin ini ini kebetulan berita yang dinaikkan tanggal 31 Mei ya dan saat ini itu tanggal 2 Juni mungkin tidak terlalu update ya jadi manga jujutsu kaisen karya GG Akutami ini telah mencapai lebih dari 50 juta serta sirkulasi termasuk versi catatan dan digital volume 16 akan memiliki cetakan pertama sebanyak 2 juta kopi volume 16 akan terbit pada 4 Juni nanti ya berarti dua hari lagi saat video ini ditayangkan sirkulasi manga meningkat hingga 590 persen sejak penayangan perdana adaptasi animenya Oktober lalu volume 15 sudah terbit sebanyak 1,5 juta sirkulasi dan ini dia detail dari banyaknya sirkulasi dari manga ini ya kita lihat 8,5 juta pada awal Oktober 10 juta pada 29 Oktober 15 juta pada 16 Desember 20 juta pada 13 Januari 25 juta pada 26 Januari 30 juta pada 9 Februari 35 juta pada 4 Maret 40 juta pada 31 Maret 45 juta pada 21 April Suesa mengungkapkan bahwa volume 18 25 Desember 2021 dan volume 19 4 April 2022 akan memiliki edisi yang dibandel dengan merchandise volume 18 akan disertai kalender stand akrilik dengan 32 karakter volume ke-19 akan menggabungkan 5 objek dari Arc Shibuya, Incident Arc dan serangkaian foto dari panel manga ya seperti yang kita lihat disini seperti di gambar ini ya sebuah situs khusus Shibuya Jihen Yukikage akan diluncurkan juga pengguna akan dapat memeriksa secara kronologis insiden Shibuya dari empat perspektif berbeda yaitu Yuji, Megumi, Gojo, dan Obara kita lihat disini ya ya anime Jujutsu Kaisen tayang perdana pada 6 Oktober tahun lalu ya sebanyak 24 episode dan Geki Joban Jujutsu Kaisen 0 atau Jujutsu Kaisen The Movie sebuah film anime baru akan dibuka musim dingin ini film ini berdasarkan pada cerita prequel volume 0 ya itulah tadi berita terkait Jujutsu Kaisen yang kini sudah mencapai 50 juta sirkulasi manga ya mungkin karena ceritanya yang menarik dan tentu karena juga pengaruh dari setelah penayangan animenya ya mungkin sebelum animenya tayang sebenarnya manga ini juga sudah cukup rame ya tapi setelah penayangan animenya penjualan dari manga ini terus meningkat dan menjadi semakin populer jadi pantas saja kalau Jujutsu Kaisen ini sampai mencapai 50 juta sirkulasi manga mengingat tentu banyak orang yang sangat penasaran akan kelanjutan dari Itadori dan kawan-kawan di animenya karena menunggu kelanjutan animenya akan cukup lama tentu membaca manga adalah solusi terbaik untuk mengetahui kelanjutan cerita dari Jujutsu Kaisen ini ya kurang lebih itulah info yang YouTube berikan hari ini tapi sebelum penutup ada satu info tambahan sebentar ya yaitu pengumuman penutupan jurnal otaku.com ya ini di post kemarin ya 1 Juni 2021 ini adalah pengumuman penutupan website jurnal otaku.com disini penjelasannya tidak terasa sudah lebih dari 8 tahun brand Joi eksis di dunia maya namun hari ini saya harus mengumumkan kalau Joi akan tutup pada tanggal 1 Juli 2021 sampai saat itu tiba para penulis kami akan tetap mengeluarkan artikel seperti biasa ya buat kalian yang pengen baca secara lengkap bisa langsung ke jurnal otaku nya atau di pause aja videonya cuman ya ini adalah berita yang sangat menyedihkan tentunya karena jurnal otaku adalah salah satu website yang berisi konten-konten Jepang yang tentunya cukup bisa dipercaya dan juga salah satu sumber info dari utonime Indonesia akan ditutup pada tanggal 1 Juli 2021 dengan akan ditutupnya jurnal otaku ini tentu akan banyak fans yang kecewa ya karena mungkin jurnal otaku ini adalah salah satu pilihan tepat untuk kita mengupdate informasi tentang anime dan juga pop culture Jepang ya semoga saja ini memang hal yang terbaik untuk jurnal otaku ke depannya oke sekian video kali ini sampai berjumpa di lain video dan thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati